Pemirsa 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis resmi dilantik di Gedung Cikpuan Bengkalis, Riau. Tiga diantaranya merupakan kadir terbaik Partai Perindo yang siap mewujudkan Kabupaten Bengkalis menuju sejahtera. 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 resmi dilantik setelah melewati prosesi pengambilan sumpah dan janji di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. Tiga orang dari 45 anggota legislatif yang dilantik itu merupakan kadir terbaik partai yang dipimpin Ketua Umum Injilat Anusudibio, yakni Dapot Huta Galung yang juga Ketua DPRD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis, Joner Tobing, dan Lauren Sius Tampu Bolon. Usai dilantik, ketiganya berkomitmen akan terus berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tentu kami berharap usul ataupun aspirasi dari masyarakat itu yang kita serap dan akan kita perjuangkan ke depan demi kemajuan Partai Perindo ke depan. Dari keseluruhan total kursi DPRD di Kabupaten Bengkalis, PDI Perjuangan meraih 10 kursi, kemudian diusul Partai Nasdem, PKB, Partai Gerinda, dan PKS masing-masing 5 kursi, serta Partai Perindo, Pandemokrat, Golkar masing-masing 3 kursi, sedangkan PBB 2 kursi dan P3 1 kursi. Dari Kabupaten Bengkalis, Riau, Deddy Iswandi, AY News melaporkan.